Intro Nama, Biodata dan Pasangan Asli Pemain Sinetron Hidayah Cinta 1. Cutsifah Cutsifah Hana Salsabila lahir di Bekasi 18 September 1998. Aktris 25 tahun ini, ternyata dulunya adalah mantan artis cilik. Berawal dari mengikuti sebuah pentas seni ketika masih kelas 3 SD, siapa sangka di tempat tersebut hadir juga seorang pencari bakat. Cutsifah akhirnya ditawari untuk mencoba terjun ke dunia entertainment, dan setelah mendapat restu dari sang ibu, Cutsifah akhirnya langsung terjun ke dunia peran dan diawali sebagai figuran. Tidak menunggu lama, ia pun langsung ditawari sebagai pemeran pembantu utama di sinetron Aisha, dan sekaligus menjadi sinetron pertamanya. Setelah bermain di beberapa judul sinetron, nama Cutsifah pun mulai banyak dikenal publik setelah ikut membintangi sinetron Tukang Gubur Naik Haji Deseris. Setelah itu, tawaran sebagai pemeran utama pun mulai berdatangan kepadanya. Terakhir, namanya kembali melejit setelah sukses membintangi 3 sinetron populer berturut-turut, yaitu Samutra Cinta, Love Story Deseris, dan Tajuk Cinta. Sementara untuk kisah semaranya, untuk saat ini, Cutsifah masih belum ada mempublikasikannya. 2. Misa Chandrawinata Misa Chandrawinata lahir di Hannover, Jerman 29 Maret 1987, usia 36 tahun. Siapa sangka pertemuan yang tidak disengaja dengan Sarah Sehan di sebuah kafe, pada tahun 24 lalu ternyata menjadi titik awal, Misa dan kembarannya Marcel bisa terjun ke dunia entertainment. Awalnya, Sarah Sehan menawarkan Misa untuk foto di sebuah majalah, namun siapa sangka semenjak itu tawaran untuk menjadi model dan bintang iklan pun mulai berdatangan kepada Misa dan Marcel. Kesempatan besar ini pun tidak disiasiakan oleh Misa dan setahun berikutnya, ia sudah berhasil menjalani depok aktingnya lewat sinetron inikah rasanya. Ia pun sempat dipercaya sebagai pemeran utama di beberapa judul sinetron hingga namanya semakin populer setelah ikut membintangi sinetron ke Milau Cinta Kamila. Sementara untuk kisah semaranya, untuk saat ini, ia masih belum ada mempublikasikannya. 3. Kassandra Lee Gemma Gelgani Kassandra Seri Lee merupakan seorang aktris dan mantan penyanyi, kelahiran Jakarta 15 Maret 2001. Berawal dari bintang iklan bersama dengan rekan-rekannya yang berkarir di dunia entertainment, kemudian membentuk sebuah Gilban bernama Besara. Sering dengan adanya perubahan dari personil, Gilban ini juga berubah nama menjadi Wings dan Elovi. Gilban ini pun cukup digemari pada masanya, dan pernah sukses mengeluarkan beberapa single seperti Malu Tapi Mau, Keras On You, Cool, Cute, and Popular, Suka-Suka, dan Pelangi. Bersama dengan Gilban ini, Cassie kemudian melebarkan sayapnya ke dunia peran sejak tahun 2012 dengan membintangi sinetron Hanya Kamu. Semenjak dari sana, karir Cassie pun semakin menanjak setelah sukses membintangi berbagai judul sinetron lainnya. Sementara untuk kisah semaranya, Cassie diketahui saat ini sedang menjalin hubungan dengan aktor Ryu Ken Lee. 4. Ryu Ken Lee Ryu Ken Lee merupakan seorang aktor pendatang baru kelahiran 12 September 2000 usia 23 tahun. Ryu Ken Lee mulai terjun ke dunia peran sejak tahun 2021 lalu, dan debutnya diawali lewat seris I Am In Danger. Tidak menunggu lama, namanya pun langsung berhasil mencuri perhatian setelah ikut terlibat di sinetron dari jendela SMP dengan peran sebagai Aldo. Namanya pun akhirnya semakin banyak dikenal publik setelah sukses membintangi dua film yaitu Argantara dan Indigo What Do You See. Sama-sama berkarir di dunia entertainment, Ryu Ken Lee dan Cassandra Lee awalnya dipertemukan di lokasi syuting. Pasangan ini pun akhirnya mulai ke publik sejak tahun 2023 lalu dengan membagikan potret romantis lewat akun Instagram masing-masing. 5. David Hoffman David Hoffman merupakan salah satu aktor senior yang telah membintangi berbagai judul sinetron dan FTV di tanah air. Nama David Hoffman pun mulai banyak dikenal publik setelah sukses memerangkan toko junet di sinetron Fatih di kampung Jawara. Terakhir, nama David Hoffman kembali melejit berkat perannya sebagai Herman di sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Sementara untuk kehidupan pribadinya, David Hoffman diketahui telah menikah dengan Adinda Bonita, seorang penyanyi dan aktris di era tahun 90-an. 6. Andrew Andika Andrew Andika Fischer merupakan seorang aktor blasteran Amerika dan Indonesia kelahiran Bandung 10 Juli 1987. Mengawali karir sebagai bintang iklan, aktor 36 tahun ini kemudian menjalani debut actingnya pada tahun 2005 lalu lewat sinetron Pacar Hayalan. Setelah itu, tawaran sinetron lainnya pun mulai berdatangan kepadanya dan sudah dipercaya sebagai pemarahan utama seperti di sinetron Tasbih Cinta, Terlanjur Cinta, dan Dia Anakku. Selain itu, dia juga dikenal sebagai salah satu bintang FTV. Sementara untuk kehidupan pribadinya, Andrew diketahui telah menikah dengan seorang aktris asal Medan yang bernama Tengku Dewi Putri. 7. Debbie Sagita Debbie Sagita merupakan seorang aktris kelahiran 16 Desember 1996 usia 27 tahun. Debbie mengawali karir sejak tahun 2013 lalu dengan mengikuti ajang pemilihan Putri Pariwisata Indonesia mewakili Provinsi Jambi. Ia kemudian mulai terjun ke dunia entertainment baik sebagai bintang iklan maupun sebagai aktris. Pernah terlibat di beberapa judul film dan sinetron, nama Debbie justru mulai banyak dikenal publik setelah membintangi berbagai judul FTV. Untuk kisah semaranya, Debbie diketahui saat ini telah memiliki seorang kekasih yang bernama Marco Ivanos. 8. Intan R.J Pemilik nama lengkap Intan Rizky Jainab ini lahir pada 22 Desember 1984 usia 39 tahun. Intan R.J mengawali karir sebagai penyanyi cilik dan album pertamanya rilis pada tahun 1993 yang berjudul Abang Tukang Sayur beranjak remaja hingga dewasa ia diketahui masih aktif sebagai penyanyi dan berhasil mengeluarkan beberapa album seperti Orang Ketiga, Tulus, Be Myself, dan My Dream Comes True. Di tahun 2000-an ia juga mulai melewarkan sayapnya ke dunia peran dan masih aktif hingga saat ini. Terakhir ia ikut terlibat di sinetron anak jalanan A New Beginning. Sementara untuk kehidupan pribadinya saat ini ia berstatus sebagai single parent yang telah dikaruniai dua orang anak. 9. First Riyana Aldila First Riyana Aldila lahir pada 10 Desember 2000 usia 23 tahun. Terjun ke dunia peran sejak tahun 2011 lalu nama First Riyana Aldila pun mulai banyak dikenal publik setelah membintangi berbagai judul FTV seperti Suara Hati Istri, Pintu Berkah, dan Kisah Nyata. Sementara untuk di dunia sinetron namanya juga pernah berhasil mencuri perhatian pada tahun 2021 lalu ketika membintangi sinetron Bismillah Cinta. Yang terbaru, First Riyana Aldila diketahui berhasil membintangi film pertamanya yang berjudul Panggonan Wingit. 10. Reksi Rizki Reksi Rizki lahir di Jakarta 16 Januari 1992 usia 32 tahun. Mulai terjun ke dunia peran sejak tahun 2017 lalu nama Reksi Rizki pun mulai banyak dikenal publik ketika sukses memerankan tokoh bara di sinetron Cinta Setelah Cinta. Setelah itu namanya kembali mencuri perhatian lewat sinetron lainnya seperti Cinta Amara, Cinta Dua Pilihan, dan Tajwi Cinta. Cinta Amara, Cinta Amara, Cinta Dua Pilihan, dan Tajwi Cinta. selamat menikmati